jumpa lagi dengan saya emir widia di emir widia channel salam sound profesional Indonesia apa yang akan kita pelajari kali ini masih menyangkut pelajaran sebelumnya yaitu mengenai masalah impedansi sebab ada yang bertanya kepada saya demikian pak kalau saya punya satu komponen komponen yang tidak ada lubangnya atau komponen yang ada seperti pancinya di belakang kemudian harus saya beli lubang angin tidak boxnya ini menarik karena banyak orang berpikir bahwa selalu lubang angin itu adalah atau port itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh karena itu saya bawa satu komponen yang sudah ada pancinya mari kita sama-sama lihat ini adalah komponen tersebut kebetulan yang saya pakai atau yang saya pegang ini adalah eminens LA6 CMBR ini sudah kalau pemirsa kita perhatikan sudah ada rumahnya atau pancinya lah orang menyebutnya demikian ini sudah ada rumahnya perluka ini lubang angin tentu saja kalau kita berpikir secara pemikiran sehat ya ini pasti tidak perlu lubang angin karena ini tidak ada tidak ada sedikitpun yang bisa membuat udara mengganggu ke dalam ataupun mengganggu keluar mari kita lihat kalau komponen ini kemudian saya taruh seperti itu di dalam box misalnya seperti itu dan kita ukur apa yang terjadi kalau kita ukur komponen seperti ini yang sudah ada di dalam box misalnya ini sudah ada sepikonnya disini pemirsa bisa saksikan itulah respon impedansinya jangan lupa sebelum kita mengukur harus kita kalibrasi dulu tadi dan pemirsa bisa saksikan disini ada gunung satu ini ini adalah area dimana nanti dia harusnya mulai di crossover ini adalah nanti area yang tidak tergunakan dia hanya bisa kita gunakan mulai dari mana tentu saja mulai dari seputaran ini mungkin 500 begitu ya sampai ke lebih ke atas lagi sedikit nah siapa yang menentukan ini nanti persilangan dengan Twitter saya simpan dulu jadi warna merah muda kemudian saya sudah punya Twitter disana nanti kita lihat Twitter saya seperti apa saya pindahkan dulu kabelnya nah ini adalah suara dari Twitter saya rekam Twitter ini kita rekam capture Oh sebentar karena ada suara mesin jadi dia bergerak-gerak nah ini yang betul saya perbesar baik saya buka dulu supaya tidak mengganggu Oh ini harus dimatikan baik kita kita bisa melihat disini bahwa ini ada area yang saling bersilangan di seputaran ini nah seputar ini ke atas berarti nanti titik crossover akan berada di sekitar area ini kalau kita bisa meluruskan dan mengesetnya pemirsa perhatikan kalau disini pada area 300 hertz ini 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 adalah FS daripada atau frekuensi resonan daripada komponen la6 cmbr ini yang harus kita perhatikan dengan betul supaya jangan ada orang yang mengeset tiba-tiba ini ada di sini di 250 karena ini ini sudah di luar daripada jangkauan kemampuan komponen eminens la6 cmbr ini kemudian kalau kita ingin cross dia kebetulan dengan Twitter ini dia ada di seputar area 1,45 sampai juga dengan kira-kira ya di sekitar hampir 2 kg tapi kalau lihat Twitter saya ini jelek ya Twitter murah kalau dilihat responnya seperti itu kalau saya ganti corongnya bagaimana reaksinya tentu saja gunung-gunung ini akan berubah kedua gunung ini akan berubah posisinya bisa bergeser ke bawah bisa bergeser naik tergantung daripada corong tersebut saya akan perlihatkan komponen apa yang ada di sini saya akan balik seperti saya sudah sampaikan tadi ini adalah la6 cmbr eminens dan ini entah komponen apalah begitu nah pemirsa bisa kita saksikan sendiri hasil pengukurannya di layar dan dimana kita harus meng-crossovernya dan yang aman dimana itu sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua dan bisa juga kita belajar lebih jauh daripada banyak perkara-perkara ini belajar itu mungkin tidak menyenangkan bagi kita tetapi itu akan sangat berguna terima kasih salam sound profesional Indonesia selamat menikmati